Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Sum menduduki singgah sana surga dan menawan para dewa. Sum berkata, selanjutnya tahta ini akan menjadi milik saya. Saya adalah Raja Surga yang baru. Saya akhirnya mendapatkan apa yang saya inginkan. Tidak ada perasaan yang lebih baik daripada merampas sesuatu dari orang lain. Surga dan barang-barangnya adalah milikku. Jadi, ini membuat saya memenuhi syarat sebagai pemilik Amrita. Dewa Indra berkata, iblis jahat tidak peduli apa yang anda lakukan. Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Sum berkata, di mana dewa-dewa licik ini menyembunyikan Amritanya. Dewa Surya berkata, beraninya kamu menemukan Amrita. Amrita bukanlah permainan anak-anak iblis jahat. Sum berkata, Dewa-dewa ini sangat sulit untuk ditundukkan. Aku telah mengikat kalian pada pilar-pilar ini. Tapi kalian tidak melepaskan ego kalian. Nisum berkata, Raja Sum tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Apakah anda tidak ingat bagaimana iblis wanita itu menghibur mereka ketika anda mengundang mereka ke istana anda? Sum berkata, Ya, Dewa Indra, bersenang-senang di sana. Nisum berkata, Sekarang kita berada di surga, Akankah para dewi menari dan bernyanyi untukmu? Dewa Indra berpikir, Dia ingin menghina para dewi. Sum berkata, Hebat saudara Nisum, Itu adalah saran yang bagus. Sekarang saya adalah Raja Surga. Saya memiliki hak atas mereka. General Nisum perintahkan tentara kita untuk menemukan mereka dan bawa mereka ke sini. Tiba-tiba Dewi Sachi datang dan berkata, Itu tidak perlu. Dewa Indra terkejut dan berkata, Dewi Sachi, Kenapa anda datang ke sini? Pergi dari sini. Sum berkata, Hei, bagaimana kamu akan pergi? Saya sedang menunggu hiburan. Anda telah datang ke sini sebagai sarana hiburan saya. Bagaimana saya bisa membiarkan anda pergi? Dewi Sachi berkata, Iblis, Bebaskan Dewa Indra dan para dewa lainnya. Sum berkata, Aku pasti akan membebaskan mereka. Aku akan membebaskan mereka sekarang. Tapi kamu harus menjadi tawananku sebagai gantinya. Dewi Sachi, Saya tidak berdebat dengan wanita yang tidak penting. Pergi dan bawalah wanita-wanita yang telah kamu sembunyikan. Pergi dari sini sekarang. Di tempat lain, Ganesha melihat apa yang terjadi di surga. Ketika berkata, Apa yang terjadi, Ganesha? Ganesha berkata, Saudaraku, Para dewa dan dewi berada dalam kesulitan di surga. Kita harus segera pergi untuk membantu para dewa. Kartikya berkata, Bukan hanya para dewa, Tetapi kita harus membantu para dewi sebelum itu. Ganesha berkata, Saudaraku, Jangan khawatir tentang para wanita. Karena ketika kekuatan seorang wanita dibangkitkan, Tidak ada iblis yang bisa berdiri di depan mereka. Di surga, Dewi Sachi berkata, Anda menganggap diri Anda hebat dengan duduk di singgah sana Dewa Indra. Tapi Anda lupa bahwa tahta ini bukan milik Anda sebelumnya, Dan tidak akan menjadi milik Anda di masa depan juga. Apakah Anda pikir Anda adalah iblis pertama yang mencoba menguasai surga? Banyak iblis yang datang, Banyak dari mereka telah mencoba, Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa selain kematian. Tidakkah kamu para iblis belajar sesuatu dari nenek moyang kalian? Apakah Anda suka dikalahkan berulang kali? Anda telah dikalahkan beberapa kali, Tetapi Anda masih belum mengerti, Bahwa Anda tidak akan pernah bisa menegakkan aturan Anda atas surga. Tetapi memang benar bahwa ketika seseorang mendekati ajalnya, Kebijaksanaannya meninggalkannya. Kami telah melihat ini beberapa kali, Karena kalian para iblis, Datang ke surga setiap kali. Akhir kalian sudah dekat. Jika Dewi Maha Sakti ingin, Dia bisa membunuhmu sekarang juga. Tapi tidak, Dia selalu memberi setiap orang kesempatan untuk berubah. Itu sebabnya dia memperingatkan Anda melalui saya. Lebih baik jika Anda diam dan mendengarkan kata-kata saya dengan seksama. Iblis-iblis seperti Anda yang menganggap wanita tidak penting, Jangan lupa bahwa seorang wanita telah melahirkan Anda. Dan ingat bahwa Anda juga akan dibunuh oleh seorang wanita. Semua iblis bangkit dan disum berkata, Cukup beraninya kamu. Sumber kata, Wanita jangan buang waktu saya dengan memberikan ceramah. Saya tidak datang ke sini untuk mendengarkan ceramah Anda. Lihat bagaimana tuanmu telah diikat di sini. Saya adalah raja tempat ini. Ini bukan istana suamimu. Ini adalah istanaku. Dewi Sachi berkata, Anda sombong iblis. Anda tidak dapat memenjarakan saya atau wanita surga lainnya. Itu karena Dewi Maha Sakti adalah pelindung kami. Sumber kata, Cukup, cukup memuji Dewimu. Anda sangat bangga dengan kekuatan Anda. Dewi Sachi berkata, Anda yang bangga. Saya hanya memiliki keyakinan pada Dewi saja. Dan arogansi yang kau tunjukkan pada Dewi. Jangan lupa bahwa dia juga ibumu. Dan pasti akan dihukum karena mata jahat yang Anda berikan pada kami para wanita. Sum tertawa dan berkata, Jadi apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya memuja kalian semua wanita? Dan jika Anda sangat mempercayai Dewi Anda, Lalu mengapa semua wanita bersembunyi? Dewi Sachi berkata, Tidak ada wanita yang bersembunyi, Sum. Anda ingin tahu di mana wanita surga lainnya. Mereka semua ada di kuil Dewi Maha Sakti. Saya sebagai seorang wanita menantang Anda yang menganggap wanita tidak berarti. Anda tidak akan pernah bisa menyentuh wanita surga manapun. Dan itu karena saya percaya pada Dewi saya. Dewi pasti akan melindungi kita. Jika Anda cukup berani, Maka cobalah untuk memencarakan kami, Sum. Dewi Sachi kemudian berjalan pergi dari sini. Sum berkata, Dia telah menantang saya. Sekarang saya akan menunjukkan padanya kekuatan yang dimiliki seorang pria. Saya adalah Raja Iblis dan Raja para Dewa. Saya akan menghancurkan kesembuhanan para wanita surga ini. Saya akan menjadikan mereka budak saya. Ikut denganku semuanya. Mereka kemudian pergi mengejar Dewi Sachi ke kuil Dewi Maha Sakti. Saat itu Dewi Sachi memasuki kuil dan para pasukan iblis berlari mengejar mereka. Pintu kuil tiba-tiba menutup dan Sum berkata, Prajurit cepat pintu semakin tertutup. Sebelum para prajurit masuk, pintu kuil telah tertutup rapat. Sum berkata, Keluarlah dengan tenang atau aku akan menyeretmu ke sini melalui pintu itu. Dewi Sachi berkata, Dewi akan menyelamatkan kita. Mereka kemudian berdoa kepada Dewi Maha Sakti. Di tempat lain Dewi Parwati membuka matanya dengan marah dan memegang kalung mutiaranya. Para prajurit kemudian berusaha mendobrak pintu dengan tubuh mereka tapi tidak berhasil. Para prajurit kemudian mendobrak bersama-sama menggunakan sebuah tiang. Dan akhirnya pintu kuil terbuka. Sehingga para iblis bisa memasuki kuil. Di tempat lain Parwati yang marah menarik kalung mutiaranya hingga putus. Dan putiran mutiara jatuh di lantai. Di surga kalung mutiara dari arca Dewi Maha Sakti juga berjatuhan di lantai. Para Dewi bingung bagaimana kalung Dewi bisa putus. Tiba-tiba mutiara yang tercecar itu menggelinding ke depan dan semakin membesar. Para prajurit iblis terkejut dan berkata apa yang terjadi di sini. Dari mana mutiara ini berasal. Dan bagaimana mereka bisa bertambah besar. Dan mengapa mereka datang ke arah kita. Di kejauhan Sum tertawa menunggu para prajurit membawa para wanita. Tapi ternyata para prajuritnya sedang dilindas oleh banyak mutiara yang sangat besar hingga mati. Sum terkejut melihatnya dan berkata. Apakah mutiara raksasa ini menargetkan saya. Chan dan Moon kemudian menyerang mutiara-mutiara itu dengan kekuatan mereka. Tapi mutiara yang lebih besar terus berlatangan dan membuat Chan dan Moon kewalahan. Melihat itu Dumralo Chan membantu menahan mutiara dengan kekuatannya. Tapi itu pun masih belum cukup. Raktabija akhirnya ikut membantu. Dan dia berkata apa yang terjadi. Tidak ada yang berhasil menahan mutiara ini. Raja Sum kami tidak dapat menghentikan mutiara ini. Tolong menjauh dari jalan mereka. Mereka datang ke arah kita. Melihat yang lain kewalahan. Nisum juga ikut membantu menahan mutiara-mutiara itu. Tapi mereka masih kewalahan. Sum berkata. Aku tidak akan takut pada seorang wanita. Aku penguasa surga dan aku tidak akan mentolerir siapapun yang mengabaikan saya. Menyingkir kalian semua. Aku akan menghentikan mutiara ini. Para iblis kemudian menyingkir dan Sum seorang diri menahan mutiara-mutiara itu. Dewi Sachi berkata. Ada apa Sum? Kekuatan yang kamu banggakan menjadi tidak berguna kan? Ini adalah kekuatan Dewi saya Sum. Itu bukan kekuatan biasa. Ini adalah mutiara Dewi saya. Mutiara yang sama yang dia kenakan. Dan mutiara itu akan membuat anda membayar mahal. Anda telah memanggil kami sebagai wanita yang tidak penting. Sekarang lihat sendiri bagaimana seorang wanita membuat kekuatan anda menjadi tidak berguna. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan bisa mendekati kami? Itu karena kami adalah penyembah Dewi Maha Sakti. Dan dia sendiri melindungi kami. Saat itu kekuatan dari ikatan Sum terhadap para Dewa semakin lemah. Dan para Dewa berhasil membebaskan diri dari tawanan Sum. Para Dewa kemudian pergi ke kuil untuk menyelamatkan para Dewi. Para Dewa melihat banyak sekali mayat para iblis di sana. Berarti Dewi telah menjawab doa kita. Tiba-tiba sebuah kekuatan dari Dewi Maha Sakti telah membawa pergi para Dewi. Raktabija berkata kemana wanita-wanita itu menghilang. Dewa Indra berpikir, kamu tidak akan pernah bisa memahami keajaiban dari para Dewi Sum. Tiba-tiba saat itu, mutiara-mutiara yang menyerang Sum berubah menjadi kecil. Dan Sum terjatuh. Sum berpikir bagaimana mutiara ini tiba-tiba menjadi kecil. Mutiara-mutiara kecil itu kemudian terbang kembali menuju arca Dewi Maha Sakti. Nisum berkata, saudara Sum, ini terjadi karena kekuatan dari arca ini. Arca itu adalah sumber kekuatan magis. Sum berkata, mustahil, jika arca ini memiliki kekuatan, dia akan datang dan bertarung melawan saya. Saudara Nisum, ini adalah salah satu trik yang dimainkan oleh para Dewa. Dewa Surya berkata, Dewa Indra, sebelum Sum dapat menahan kita lagi, kita harus keluar dari sini. Saat itu para Dewi muncul di tempat Dewi Parwati. Dewi Sachi berkata, Dewi Kausiki, salam. Saya memiliki keyakinan penuh, Dewi, bahwa Anda pasti akan menyelamatkan kami. Dewi Parwati berkata, ya kalian semua aman sampai Sum dan Nisum terbunuh. Anda semua wanita akan tinggal di gua ini. Di surga para Dewa berlari dengan cepat meninggalkan istana. Tapi kecepatan mereka berlari sangat jauh berbeda, sehingga Dewa Indra dan Dewa Bayu jauh tertinggal. Di belakang Dewa Indra berkata, Dewa Bayu, saya tahu bahwa kekuatan kita telah menjadi lemah. Tapi tetap saja kita harus berusaha keluar dari masalah ini. Bagaimanapun caranya, kita harus segera menemui Ganesha dan Kartikya. Tapi tiba-tiba Sum berhasil mengejar mereka berdua. Sum tertawa dan terus berlari di samping Dewa Indra dan Dewa Bayu. Sum berkata, kemana Anda akan pergi Dewa Indra dan Dewa Bayu? Aku juga akan ikut denganmu. Sum kemudian berlari ke depan dan menahan Dewa Indra dan Dewa Bayu. Saat mereka akan lari ke arah lain, iblis-iblis lain muncul dan mengelilingi mereka. Sum berkata, kemana Anda akan lari sekarang? Lihatlah di sekeliling kalian. Kami telah mengepung Anda. Aku akan menangkapmu dengan mantra yang akan membuatmu tidak bisa melakukan delusi apapun. Kamu akan menjadi seperti tak bernyawa. Sum kemudian mengeluarkan kekuatannya dan berkata, Membekulah kalian. Terkena serangan itu Dewa Indra dan Dewa Bayu menjadi tidak bisa bergerak. Dan semua iblis tertawa melihatnya. Dumralocan kemudian membuat sebuah penjara untuk mereka berdua dan mengangkat mereka masuk ke dalam istana. Dewa Agni berkata, mari kita pergi. Jika kita kembali sekarang, Sum akan membekukan kita juga. Lihat di sana, dia telah mengirim pasukan iblis ke arah kita. Kita harus lari dari tempat ini. Itu karena kita harus menghubungi dan mencari bantuan dari Katikya dan Ganesa. Mereka kemudian berlari untuk pergi dari sana. Nisum berkata, tangkap mereka semua. Pastikan mereka tidak melarikan diri. Serang mereka dengan senjata kalian. Para prajurit kemudian berlari. Mengejar para dewa. Para prajurit itu berhasil mengejar para dewa dan menghalangi mereka pergi. Para prajurit mengeluarkan busur dan memanah para dewa. Tapi tiba-tiba sebuah angin muncul dan menghadang panah-panah itu. Dewa Surya berpikir, kenapa anak panah itu meleset dari sasarannya. Tiba-tiba di langit Katikya dan Ganesa muncul untuk menyelamatkan para dewa.